Intro Hai, selamat pagi, siang, sore, malam Teman dengar, kembali lagi dengan ku Ilhamadi Sekarang on cam untuk pertama kalinya di channel ini Aduh itu, cahaya laptop, ganggu banget ya Sebelumnya, mohon maaf, ini aku rekam pake handphone Ini kualitasnya sangat tidak baik gitu ya Kenapa aku akhirnya memutuskan untuk on cam dan thumbnailnya ini padahal novel pergi gitu Karena aku akan menerangkan beberapa hal sebelum nanti akan ku upload pembacaan novel pergi Yang pertama adalah tentang ini tuh channel apa sih Kenapa ada channel ini dan mau dibawa kemana channel ini nantinya Terus kedua, kapan novel pergi atau pembacaan novel lainnya atau konten di channel ini akan di upload Bagi teman dengar atau teman nonton yang tidak tertarik dengan pembahasanku Silahkan langsung close aja video ini, gak apa-apa kok ini video cuma tentang aku ngoceh doang isinya Tapi kalau yang ingin tau channel ini dan aku juga itu secara pribadi Gak apa-apa, tonton aja Gak apa-apa, tonton aja Oke, pertama Ini tuh channel apa sih dan kenapa ada channel ini Tonton dan dengarkan saja Karena dulu aku itu punya sebuah podcast Nama podcastnya dengarkan saja podcast Podcastnya ada di Spotify, Anchor, Apple Podcast dan sebagainya Dan podcast itu kontennya ya konten ini Konten pembacaan novel, pembacaan cerita-cerita rakyat, cerita fairytale Pokoknya aku membacakan sebuah kisah dan cerita lah Dan ya dengan caraku membacakannya Aduh suara kucingku konegeran gak sih? Lalu seiring berjalannya waktu ternyata ada satu momen ketika podcastku itu kena takedown gitu Terus suara mesin juga kedengeran gak sih? Ini saatnya jam-jam sahur ini udah jam 3 Gue maaf kalau banyak keguan audio ya Ya intinya Dulu tuh aku punya podcast kontennya konten ini gitu Lalu podcast itu ketakedown gara-gara Ini aku tampilkan emailnya deh Gara-gara mungkin karena aku kebanyakan memakai emosi copyright gitu Dan akhirnya di-strike lah sama anchor Dan itu bener-bener di-strike, bener-bener dihapus Cuma dapet sekali email Terus langsung abis itu langsung kena hapus seluruhan episode podcast Lalu aku mikir kan Aduh kalau di podcast kayak gini ya Akhirnya aku mau coba berkreasi lah di platform lain Makanya awal-awal aku membuat sebuah tulisan Terus kubacakan gitu Ya curhatanku yang ada di youtube ini Yang kalian bisa denger juga kayak Aku udah 2020, Februari, terus lain sebagainya Dan aku pikir lagi Karena aku udah banyak banget ya Ngeluarin episode di podcastku yang lama itu Pembaca novel pulang dan pembaca novel pergi itu udah kurekam Udah novel pulang udah tamat Dan novel pergi udah hampir tamat gitu Jadi aku pikir sayang aja aku diamin di laptop Takutnya kan kalau di laptop Entah hard disk rusak, laptop rusak, dan lain sebagainya gitu Datanya hilang Nah jadi aku putusin buat upload ke youtube Sebenernya intinya youtube ini tuh Jadi media backupan file aja gitu Ya seenggaknya karya aku Maksudnya karya Bang Terelie Yang kubacakan lewat format drama audio itu gak hilang gitu Dan ada dokumentasinya ya di youtube ini Cuma ternyata alhamdulillahnya ada beberapa pendengar ya Kalian ini pendengar atau penonton ya Ya pokoknya itu Yang setia mendengarkan dan mengkomentari Jadi aku kan kayak ngerasa Wah ini udah ada yang komen gini Apa aku bikin aja gitu ya podcast baru gitu Dan akhirnya iya aku bikin podcast baru Aku bikin podcast baru judulnya Dengarkan saja Memang tidak kreatif ya Itu podcast baru di Spotify, di Anchor, dan di Apple Podcast sudah terbit Lalu kontennya apa? Ya kontennya aku menyelesaikan dulu nih Semua novel pulang sampai tamat Baru aku upload novel pergi Jadi pembaca novel pergi plus pembacain cerita-cerita yang lain Jadi kalau ada yang nanya kapan novel pergi akan di-upload Sudah di-upload sebenarnya Semenjak novel pulang ini tamat Itu udah di-upload di podcast Linknya ada di deskripsi di bawah Jadi aku mohon jangan nanya lagi ya Kalau udah nonton video ini Jadi ya gitu Aku akhirnya memulai lagi dari awal banget Na-upload konten di podcast Dan apakah youtube ini akan kuteruskan? Mungkin iya Cuma gak akan sesering di podcast Mungkin di youtube ini bakal nge-upload seminggu sekali Tapi di podcast bisa sampai 2 atau 3 kali seminggu gitu Dan kenapa konten-konten lain gak diterusin Kayak misal Aku kan sempet bikin konten Menceritakan alur cerita film gitu Karena capek Karena capek ngeditnya itu ribet ya Allah Dan view-nya ternyata dikit banget ya Dan ya ribet deh Jadi aku fokus aja di pembacaan novel Yang akan ku upload audionya doang ya Jadi kenapa aku gak pake facecam Ketika membacakan novel Atau gak ku edit Ada background-background video segala macem Karena ribet sebenernya Ada suara bell lagi Karena ya ribet dan aku pemalas sebenernya Jadi gak apa-apa lah ya audio doang Oke mungkin itu saja sih Di video yang tidak penting ini Karena ini sudah mau waktunya sahur Kok gini padahal gak pake jam anjir Ya karena sudah waktunya sahur juga Oh ya selamat menjalankan puasa buat teman denger sekalian Dan sebentar lagi mau ke lebaran Selamat merayakan idul fitri juga Untuk teman denger yang merayakan Mari kita kembali ke fitra bersama-sama Itu saja kayaknya Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini Kalau kalian suka dengan konten ini Meskipun bakal jarang upload gitu ya Dan oh ya Kalau kalian mau nyumbang THR buatku gitu Sebagai bentuk apresiasi Boleh 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 Itu link Sawerianya ada di bawah Di instabio Itu bisa kalian langsung klik Di situ di instabio ada link podcast Ada link youtube Ada link IG ku Dan ada link Saweria Itu boleh langsung di klik Nanti akan ku bacakan pesan Saweria kalian Di podcast Dengarkan saja Ya Itu saja Terima kasih karena sudah menonton Sampai akhir video ini Meskipun tidak penting gitu ya Aku ilhamadi dan Bye-bye